Rumah Angker Apa kabar teman-teman? Hari ini Sobat Kalian Twisty Bread akan masuk ke sana. Ada legenda yang mengerikan tentang Fry Manor. Mereka bilang ada pasangan yang baru menikah pindah ke tempat ini, tapi rumah itu terbakar. Dan mereka benar-benar jadi sangat garing. Dan roh mereka mengakui tempat itu memang terasa mengerikan. Mengerikan sekali di dalam sini. Mereka bilang harta karun pasangan itu masih ada di dalam rumah ini hingga hari ini. Apa ini? Apa ini foto pasangan pengantinnya? Apa? Apa yang terjadi? Tolong bilang kalau kita menang loter. Kami sedang menonton Bread Up dan Twisty Bread buat video hebat ini. Dia masuk ke rumah berhantu dan tidak pernah keluar. Seharusnya dia cari pekerjaan yang serius. Pergi ke rumah berhantuan untuk melihat apa yang diharapkan. Apa kau tidak pernah ke rumah ini sebelumnya? Rumah ini benar-benar terkenal. Konon ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Bapak, harta karun? Ya, perhiasan bagus. Emas dan uang yang ditinggalkan oleh pasangan hantu itu. Oh, hei. Bapak mau pergi kemana? Memangnya kemana? Kita harus pergi. Harta karun tidak akan muncul sendiri. Aku tidak mau. Ini bagian di mana kita harus melarikan diri. Jangan berpikir seperti itu. Ini adalah rumah yang sangat mewah. Dipenuhi dengan harta karun untuk kita temukan. Jangan jadi penakut. Tidak. Aku terlalu mudah untuk anda luar, Sa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Itu hanya kelelawar terbang saja. Apa? Aku tidak takut. Aku hanya menguji kalian. Tidak. Tunggu sebentar. Perasaanku tidak enak tentang tempat ini, Pak. Aku juga. Apa bisa kita pulang? Jangan merasa takut. Tidak ada yang bisa menemukan harta karun dengan duduk di depan. Ayo, terus berjalan. Baiklah. Menurut kalian di mana hantunya menyembunyikan uang mereka? Ini terlalu pengerikan. Kawan, pendalikan dirimu. Oh, ada sesuatu di sini yang baunya seperti harta karun. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini juga. Apa yang ada di sini? Hanya ada sampah di rak ini. Apa? Apalagi ada apa? Benda itu. Lihat. Wilk, ini hanya serangga kecil tidak berbahaya. Tidak perlu merasa takut. Serangga? Aku tidak mau mendengarmu teriak, kecuali kalau kau bilang kau menemukan harta. Tapi aku tidak bisa menahannya kalau aku takut dengan kecoa, Pak. Sudahlah. Ayo periksa semua ruangannya. Aku tidak akan jadi susu penakut. Takut aku tidak akan jadi susu penakut. Wilk, hentikan itu. Kau bisa membuat susumu mengental. Pergilah periksa kulkas. Baiklah. Selai stroberi, Pak. Selai? Coba lihat ini. Hanya selai. Sudah kubilang tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau penakut, Wilk. Tapi kalau aku ingat kembali, tadi Bapak juga takut, kan? Ngomong-ngomong di mana harta karunnya? Mungkin di lantai dua. Oh, kalau begitu kita ke lantai dua. Hei, tunggu aku. Benda itu mengagetanku saja. Itu hanya baju jirah dari zaman abad pertengahan. Orang-orang kaya selalu memakainya. Aku merasakan ada yang aneh dengan itu. Wilk, untuk hari ini tolonglah. Aku akan segera menyusul. Wilk, apa lagi? Baju jirah mengerikan itu. Dia bergerak. Tidak ada apa-apa di dalam sini. Kau hanya mencoba menakut-takuti kami, ya? Kau tidak perlu takut, Wilk. Tapi aku melihat baju jirahnya bergerak. Aku tidak akan membohongi kalian. Joko, aku benar-benar tidak mempercayai rumah ini. Apa menurutmu rumah ini dihantui? Wilk, sejauh ini kau ketakutan karena serangga dan sesuatu yang kau kira darah padahal itu hanya selai. Dengar, aku yakin ada yang aneh di sini. Jangan menakutiku. Cucukku, di belakangmu. Baiklah, apa lagi sekarang? Apa? Kalian menemukannya? Kenapa kalian berteriak lagi? Di rinding itu. Lukisannya di belakangmu. Lukisan? Di sana. Di sana, dan juga di situ. Sudah tentu, kalian ini kenapa? Aduh, pekerjaanku tidak sebanding dengan ini. Apa? Mereka lari begitu saja? Ya sudah, kalian yang rugi. Kalau aku yang menemukan hartanya, itu jadi milikku. Kalian berdua tidak bisa bertahan begitu. Ayo kita cari harta karunnya. Yang ini sepertinya kelihatan seperti ruang tidur. Kalau aku kaya, aku akan menyembunyikan barang-barang berharga ku di bawah tempat tidur. Bagus, tempat di mana yang aku rugi? Oh, harta karun ditemukan. Uang! Ada hangtung! Lari! Kenapa ada sekantung keripik? Apa? Apa ini? Kopinya masih hangat. Kenapa ada sekantung keripik dan kopi hangat di tempat seperti ini? Ada yang aneh. Tunggu, uangnya kelihatan baru. Wilk, Joko, apa ini sebenarnya? Ya, Pak. Oh, tunggu. Apa kau lihat betapa cepatnya roti itu keluar dari sini? Siapa sangka pakaian topo dolar amat sangat berguna kalau kita menyembunyikan barang-barang kita. Ya, benar. Pria itu hampir saja mengambil uang yang kita rampok dari bank. Apa? Rampok? Tidak ada yang bisa menggagalkan break. Mereka harus merasakan akibat perbuatan mereka. Dua orang bisa memainkan permainan ini. Sedikit krim di wajah agar terlihat pucat. Selai blueberry dan stroberi untuk keriasan pengantin. Dan seperti tua ini bisa terlihat jadi gaun pengantin lama. Sempurna. Sekarang kalian mirip sekali dengan pengantin hantu yang mengerikan. Ayo pakai sirup coklat sebagai bekas lukanya. Bubuk coklat juga dicampur dengan kayu manis. Dan setelah itu sebarkan pada tubuh kalian. Tada! Pasangan hantu yang menakjubkan. Kalian berdua terlihat sangat meyakinkan kalau seperti ini. Waktunya mengelabui roti-roti payah itu. Tunggu! Apa yang terjadi dengan lampunya? Apa yang? Jangan janggu gambar, Wong! Mereka mirip sekali dengan lukisan yang ada di sini! Cepat tolong kami! Jangan jauh, Pak! Pergilah! Cepat tolong kami! Aksi seperti itu cocok sekali untuk para perampok. Benda tua apa ini? Coklat dan susu. Kelihatan seperti Joko dan Wilk. Hei anak-anak, kalian mirip sekali dengan yang ada di foto tua ini. Setelah itu, roh mereka menghantui tempat itu. Mereka mirip sekali dengan lukisan yang ada di sini. Tunggu. Tunggu dulu. Menurutmu berapa lama Master beratakan kembali dari tempat itu? Entahlah. Mungkin ia masih berburu harta karun. Aku senang kita keluar dari sana. Aku merasa sangat ketakutan di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!